Nama saya Delicia Melody Wijono dari SMA Citerpotet kelas 12 SIPA Hari ini akan saya mempresentasikan hasil rencana penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Ubi Jara Cilembu menjadi produk otelo yang inovatif Nah, pangan merupakan kebutuhan primen manusia sejak lahir dan menjadi hak asasi setiap orang yang tidak mengenal batasan baik waktu, ruang maupun tingkat sosial Usaha berbasis pangan merupakan salah satu usaha yang tidak pernah punah karena sampai kapan pun juga manusia akan tetap membutuhkan pangan Salah satu produk pangan yang digemari seluruh masyarakat adalah camilan Nah, camilan yang biasa dijumpai itu bersifat modern ya seperti burger, hotdog, pizza, dan lain-lain sebagai dibandingkan dengan camilan tradisional ke daerah khas Indonesia Nah, salah satu produknya adalah onde-onde yang merupakan sejiannya pasar yang terkena di Mojokotos sebagai kota onde-onde pada zaman Mojopait Nah, biasanya onde-onde ini merupakan jajanan pasar yang dibuat dari adonan onde-onde yang ditaburi dengan biji wijen dengan isian kacang hijau Jadi, secara umum itu banyak-banyak tempat khususnya menjogotos salah satu kota onde-onde di Indonesia Pada zaman modern ini, produk makannya sangat berkembang dengan cepat Agar makanan camilan onde-onde juga berkembang dan inovasi maka saya ingin membuat produk onde-onde yang bernama Othello Nah, Othello ini merupakan onde-onde yang berinovasi di kulit onde-onde Nah, kenapa kok saya menggunakan ubi jarjil? Karena kebanyakan kandungan gisinya mempunyai vitamin A dan galsium Dan kebanyakan manfaat tentang kesehatan seperti mengedakan kanker, menjaga diabetes, dan bisa juga untuk diet dan terutama adalah sumber energi Nah, untuk fayan rasanya ada 4 fayan rasa Yang pertama adalah kecang tanah Yang kedua adalah ayam sayur Ayam sayurnya adalah dari ayam, jagung, wortel, dan bawang Yang fayan rasa ketiga adalah kelapa gula merah Yang keempat adalah makanan yang anak-anak yang paling suka adalah coklat Pemasarannya Othello ini dan dengan cara melalui offline dan online Nah, online ini saya menggunakan media sosial bisa melalui Instagram, Facebook, WA, dan online Nah, bisa juga offline bisa dihidupkan di kanan sekolah saya Terus bisa jaga dari mulut ke mulut Bisa juga promosikan ke teman-teman saya Brosur dan pameran sekolah Nah, seperti Entrepreneur with PWA Exhibition Nah, untuk kalangan sekolah saya dan guru maupun masyarakat banyak menyukai produk saya Jadi, jika kalian ingin memesan produk saya bisa pesan lewat Instagram, Facebook, Line, atau WA Itu aja yang sekian dari saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati